Hai permintaan Paul Munster minta squad Persebaya kompak Persebaya Surabaya sedang dalam momen yang baik setelah berhasil menang 1-0 atas arema FC Rabu 27 Maret 2024 hasil itu membuat mereka kembali ke jalur kemenangan setelah dua laga sebelumnya berakhir kalah dan seri pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menyebut timnya hanya perlu fokus pada tim sendiri bukan tim melawan itulah yang jadi kunci keberhasilan mereka menundukan arema dalam derby jatim tersebut hal pertama saya fokus pada tim kami itu yang paling penting saya perlu beradaptasi dengan pemain yang kami miliki dan situasi yang kami miliki para pemain memahami taktik kami juga mentalitas kami kata Paul Munster Jumat 28 Maret 2024 raihan tiga poin melawan arema jadi semakin istimewa Persebaya saya sudah tidak terkalahkan saat berjumpa Sino Egan dalam tiga musim beruntun perinciannya adalah lima menang dan satu kalah dalam enam pertemuan kemenangan atas arema telah membuat Persebaya Surabaya semakin bersemangat untuk mengakhiri musim ini dengan lebih baik Paul Munster mendekankan bahwa timnya perlu terus menjaga kekompakan dan melakoni pertandingan secara bersama-sama pemain dan kami menjaga fokus dan konsentrasi yang kami miliki di lapangan kami memiliki squad yang bagus kami bersama kami berjuang bersama ungkap pelatih berpaspor Irlandia Utara tersebut kami tidak pernah menyerah karena itu kami bersama saya butuh semua orang di tim ini kemenangan ini untuk semua orang tapi sekarang kami melanjutkan sekali lagi clean sheet imbuhnya Persebaya kini menghuni posisi ke-10 klasmen sementara dengan 39 poin dalam 30 pertandingan mereka telah membukukan 9 kemenangan 12 seri dan 9 kalah urusan selisih gol masih minus bajul ijo baru mencetak 30 gol dalam 30 laga atau punya rata-rata satu gol saja per pertandingan mereka juga sudah kemasukan 37 gol sepanjang BRI Liga 1 musim 2023-2024 Persebaya menyisakan empat pertandingan saja terdekat mereka akan menjalani laga kandang dengan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya Senin 1 April 2024 malam berikutnya Persebaya akan menjalani tiga laga setelah lebaran satu laga adalah lawatan ke markas Persib Bandung 16 April 2024 lalu bajul ijo akan menjalani dua laga kandang menjamu Bali United 20 April 2024 dan Persib ke diri 28 April 2024